BNN dateng-dateng Wih Mambat masa dateng Baru pulang mabuk Dateng-dateng orang Tapi kamu seneng gak pon ada di Papua? Jujur-jujur an? Iya Mau jujur gak nih? Jujur-jujur dong Nanti di-block lagi nih Gak apa-apa Enggak nanti ini dihilangkan pemerintah Jadi ini kita bikin pake ini Halo teman-teman Bertemu lagi di PWK Senang sekali hari ini Mari kita semangat Senang sekali karena Saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Teman saya ini yang dari Timar Timar Lasta Ini dia Mamat Al-Katiri Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang salah Waalaikumsalam 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 Bagaimana kabar Bapak Pras? Alhamdulillah Senang sekali saya mengundang Bapak di PWK kali ini ya Luar biasa Ini seperti program-program Bapak sebelumnya Saya selalu menawari Gak bisa dua orang nih Aduh mamat nih Seneng banget Itu udah lama gak ketemu ya Terakhir di Ninja Emang boleh sebut Ninja disini? Boleh Bebas disini Ninja 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 Paling terbaik setelah Bapak masih ada kontrak dong disana Udah habis Udah habis Oke Ninja Come on Gimana kabarmu Mat? Sehat Alhamdulillah Bang Pras Luar biasa Kamu tuh komentasnya Jogja ya? Jogja dong Udah di UMY Ini mengingatkan saya dengan masa-masa Kemasan Lulus tapi? Lulus dong Oh lulus Baru tahun lalu lulus 10 tahun 10 tahun 6 bulan 10 tahun 6 bulan Gila Kok kenapa bisa-bisanya gak di Deo? Kau ngancam ya? Enggak dong Ada temanku 13 tahun 2007 Iya bisa Iya bisa Itu swasta? Iya swasta Tapi aturan itu kan memang aturan uji coba Baru berlaku resmi di tahun kemarin Sehingga aku harus lulus tuh Kalau enggak gak bisa ditolong lagi Aturan 7 tahun itu Kukira aku ngancam Iya sih Dikit Dikit Waktu gak lulus tufel tuh Bahasa Inggris Aku ngancam Sampai saya tidak lulus Karena bahasa Inggris Aku bakarin di gedung Langsung lulus Lulus ya? Lulus Orang tua datang ke situ? Enggak Pandemi Pandemi Sendiri doang Tapi ada tekanan dari orang tua Kapan lulus nih? Tekanan udah bertubi-tubi Sampai udah capi Udah diam lagi Mas Bu Isu udah diam Jadi yaudahlah Dosen yang tiba-tiba telpon Apakah mau melanjutkan? Mau Abis itu baru mikir Anjing Tunggakan kan 14 semester ya Karena aku udah tinggalin lama Berapa lama kau tinggalin itu? 2014 2014? Akhirnya 4 tahun itu Kan kita sistem blok ya Jadi 4 tahun itu pasti Berakhir gitu 24 bloknya Pasti ikut semua ya Nanti tinggal di Akhir 4 tahun itu Baru liat aja Blok mana yang kamu gugur Blok mana yang harus remit Blok mana yang gimana gitu Alhamdulillah selesai ya Selesai Skripsi harus ulang tuh bang Ulang lagi? 3 bulan aku bikin skripsi Akhirnya skripsi aku keren Tentang covid Apa hubungannya sama Gigi? Ada Apa? Karena dokter Gigi adalah paling berisiko Terhadap covid Karena dia pekerjaannya Harus langsung berhubungan dengan Lendir Oh gitu Aku suka tuh Lendir-lendir aku suka Anda menantang saya nih Maaf 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 Sebelum itu mau pesan minum? Apa? Boleh Kopi ada teh Iya kopi 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 Saya bubur kacang aja boleh? Mampus kalian kan Kreatif mampus kan Mau gimik-gimik ini sekali Nih Ada kan Santanya cari kan Sosokan gimik waru-waru Padahal bikin di dapur belakang kan Kita harus ada lagi nih Yanti Oh ini mana Saya penasaran Yanti Penonton juga sangat penasaran Kopi ya Yanti ya Yanti Nika yuk Ayo nih Amat-amat Udah pasti Pintar masak dong Udah Udah pasti dong Udah bisa bikin Mie Mie juga mau? Oh mau dong Mie apa? Karena saya orang Padang Mie rendang dong Anda cari mie saguan dengan Papua Mie rendang Mie rendang Aku juga dua Pakai telur Boleh Pakai telur Boleh pakai telur deh Enak juga disini ya Enak Bapak perasaan Boleh Itu ada koreknya disitu Tinggal bakar-bakar aja Harusnya ini cari orang yang agak miskin dikit Yang jadi ini Hostnya Dia ini kaya Bapaknya dosen Bang Sat Apa hubungannya sama bapakku? Kan mainnya di kantin kampus Bukan main di angkeringan rakyat Mat Udah berapa tahun di Jakarta? Jakarta 2017 Gara-gara stand up? Gara-gara WIT lah Awalnya aku gak mau Abis stand up aku gak mau tinggal di Jakarta Kenapa? Ya suasananya sungguh Sungguh Tiran Indonesia dari Jogja yang sunyi Yang selantut Tiba-tiba harus mengejar waktu Dua jam sebelum acara Bila harus calon Wah Sekarang juga suka terlat ya katanya Waktu itu Sekarang tira lagi Bang Sat Sekarang udah jam berapa ini? Kau terlat 30 menit loh Eh anda naik tangga Saya ikut dari belakang ya Jangan sosohan ya Bapak Dan memilih tinggal di Jakarta Ngekos Masih ngekos Masih Di mana? Di Apa? Kebunan Nas itu Dekat Abdur dulu Siapa tuh? Ini gak pernah aku ranjing Enggak ya Enggak beda Tapi saya lagi Insya Allah lagi Kita akan tetangga besok Saya lagi Mengusahakan membangun di Depok Oh iya Dekat Abdur juga berarti? Tidak Abdur Depok Timur Dia karena orang Timur pilih di Timur Saya Depok sini Margonda Oh di Margonda Insya Allah ya Itu udah persiapkan untuk bikin rumah? Iya udah Udah lama sebenarnya Cuma karena masih sendiri ya Karena pikir Kayaknya gak butuh deh Pas bangun nanti Tinggalnya sendiri juga Mending ngekos Makanya dicari Ya kan baru gagal Hah? Bahas lagi Emang udah banyak yang bahas ini Mat? Hah? Banyak yang bahas? Iya gak tau sih Aku cuwe kalau bahas ini Anjir Empat tahun katanya ya Iya empat tahun Empat tahun pacaran Pacaran Terus ditinggal Dia nikah Hah? Mendung tanpa udang Dia nikah Nikah Gak berapa lama setelah putus itu dia nikah? Gak pernah putus Hah? Gak ada kata putus Ini aku benar-benar Aku kalau pergosipan percintaan komika Gak pernah putus Gak pernah tau aku Iya gak pernah putus bang Gak pernah putus Gak pernah putus Tapi tidak ada restu Dari orang tuanya? Iya Dari dulu Dari zaman pacaran juga udah Udah gak bisa Dia orang mana? Aceh Jadi saya mau susun nih Kan Aceh gagal nih Turun dikit nih Padang Turun Eh apa utara dulu ya? Medan dulu Medan Binjai-binjai lah Binjai Suruh Jekil nyari Baru turun-turun Kayaknya gak dapet semua sampai balik ke Papua Yang tiku Yanti Luar biasa Nih Wih Tuh Seh Yanti mahar berapa? Iya Waw 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 Yanti mau gak Yanti Ini baru ditinggal nikah nih Yanti Beringas pasti nih Beringas banget Bum 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 Empat tahun pacaran Orang tuanya kamu udah ketemu? Sempat ketemu? Belum Jadi Ada Dua ribu berapa ya Tur aku timur ke barat itu Dua ribu berapa tuh Pas kota pertama Ternate itu Ada telpon dari kakaknya Kakaknya asik sih Baik banget Kakaknya telpon Jadi tuh niatnya abis tur itu Tur terakhir kan Aceh Kota terakhir kita Nah itu langsung tuh Langsung pergi soan Ya dari Aceh ke tempatnya Paling 6 jam lagi gitu kan Anjir jauh juga Jadi lebih dekatnya Medan kan Gayo atas Gayo luas Sempat kamu kesitu? Nah Udah niat gitu Dia udah kasih tau nih Katanya Mama nanti Akan datang gitu Udah di Di telpon Mereka rapat keluarga katanya Rapat keluarga Keputusannya adalah bilang dia Jangan datang kesini Astaga Terus dia bilang sama kamu Kakaknya Kakaknya menyampaikan Gini Ngerti ya Ini orang tua agak konservatif kan Beda sama kita Gitu-gitu Emang aku menyampaikan aja Apa yang disampaikan keluarga Dari situ kamu udah boleh berasa Ini akan berat ini Iya Dari sebelum itu bahkan udah Oh dia Anak perempuan satu-satunya Oh dia anak perempuan Di keluarga juga cucu perempuannya Cuma dia Gitu-gitu Di keluarga besar ya Kau ketemu di mana waktu itu Di Jogja Oh dia kuliah di Jogja Di ini tempat-tempat seperti ini Anjir Meromantisasi Mengingatkan ya Iya makanya Yanti nih kayaknya jodoh nih Ketemu di sini juga kan Iya ya Abis itu setelah putus Gak ada lagi pacaran Belum Putus dari yang deniknya itu Iya Belum sih bang Aku udah lupa Cara PDKT Kayak dulu itu lupa Iya gak Abang enak kan Nemu langsung nikah Waktu itu kan Enggak lah aku pacaran Iya pacaran Pacaran-pacaran Daripada kelamaan nih Nikah gitu kan Iya betul Umur 23 Nah makanya 23 ya Tapi seru Nikah muda itu masih kenceng Udah berapa umur? 29 Ya ntar udah Ya Udah Gitu Bapaknya dimana ya Langsung aja sekarang Aduh Aduh aku kalo bahas percintaan tuh agak gimana gitu Karena Aku juga udah Lupa Lupa Cara PDKT tuh pasti lupa bang Maksudnya Kayak kan di umur segini tuh udah gak mungkin tanya Hai Iya Lagi abs nih Sudah makan apa belum Iya Udah makan belum Seharian gimana aktivitas Agak gimana gitu ya Pembahasannya Jadi udah lupa tuh mau mendekati cewek juga Udah bingung nih bedain Cewek ini merespon kita dan gak respon Itu udah bingung bedain Tapi apakah itu karena kamu Masih Susah bangkit dari yang dulu? Enggak sih sebenernya Karena Iya pasti Pasti Palung Mariana itu pasti Pasti Mike Nation aja nih Pukul Oli Fil Nggak nangis Tapi putus cinta nangis Iya ya Jawa tuh gila kalo ditinggal Nah dia ngasih tau gak Kalo dia mau menikah Kasih tau Jadi ketika gagal nih Gagal 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 Untuk maju kesana Aku sempet nekat kesana juga Gak bisa Terus Apa namanya Dia ada satu titik Dia kabarin Kak Aku kan bilang Udah bilang kakaknya Bilang dia Kamu beda berapa tahun? Sorry Beda 5 tahun Wih Udah cocok banget Eh 6 deng 6 tahun Dia reformasi Terus dia ngasih tau Ngasih tau Bilang kak Kemarin kan bilang Abis nikahan Bang Ari Nggak lama tuh Aku bilang ke kakaknya Bilang mau kesana Gitu-gitu kan Kasih tau Kasih tau dia juga Aku mau Udah bodo amat Kalo mau tolak Tolak disana Gitu Di rumah nih Paling gak dalam hidupku Aku tidak pernah menyesal Jelas kamu mau gentle gitu Tolak aku langsung Paling gak dalam hidupku Aku nggak menyesal gitu Nggak pernah menginjakan kaki Di rumah itu gitu Iya kan Udah Terserah Tahan aja Aku bilang ke abangnya Tahan aja jawaban keluarga Tahan aja jawaban abang Nanti disana Nah udah Tidak lama Tiba-tiba berkabar Nggak lama Sebulan atau dua bulan Berkabar Ya kak Kan mau dateng kesini Iya Nggak usah ya Lah kenapa nih Abis idul adha Adek udah mau nikah Adek mau lamaran Bilang dia Cekuar Ini Wah Idul adha nih Idul adha kan julie waktu itu ya Idul adha julie nih Oke lah Abis idul fitri masih ada waktu nih Saya Kan dalam Ajaran agama kita Pokoknya Sebelum Belum memberikan Sebelum ada yang masuk Kita boleh Tapi kalau udah ada yang lamar Kita nggak boleh dong Biar begini-begini Paham saya ya Jangan anda memandang saya sebelah mata gitu Tidak boleh kan Makanya yaudah Kayaknya sebelum dia dilamar Saya harus duluan Nantung Sebelah mata ya Oke Begitu Aduh Sudah sekali percintaannya Tapi kenapa ya aku Aku boleh ada Sayangku In front room Di sini Kita langsung bahas future nih Nggak usah bahas kemarin nih Aku mau nanya Kenapa Rata-rata Abdur kan juga begitu kan Abdur, Ari, Epi Semua Ali Kenapa ya Takdir Iya ya takdir ya Orang mandang Ancing Seluruh banget aku Wih Masuk hati Kulit tuh Berpengaruh bro Aku juga Mungkin ya Emang Bukan orang timur aja Di Padang juga Di Padang juga begitu Padang kan orangnya putih-putih rata-rata Apa? Saya selama ini melihat anda di konten ini Makan nggak pernah doa Bang Saku Mancing-mancing Emang apa doa aja Allahumabariklana dong Masa bismikah Ngorok dong saya Kita coba dulu Anak saya mohon maaf Maaf ya teman-teman ada Anak saya Saya bawa anak saya dan istri saya Bangsat Gue bawa istri Bawa anak hari ini Karena Bapak keluarga banget ya Kepala keluarga ya Istriku tuh sebenarnya jarang Nonton-nonton podcastku Cuman nggak tau kenapa PWK ini dia seneng banget Oh seneng banget Karena obrolannya lebih santai Kenapa nonton? Nggak Nggak tau kerajinan-kerajinan Papua dong Nggak ada kerajinan Papua Juga nggak ada namanya Bangsat Ditanya namanya apa ini? Kain Papua Baru Baru Mereka muncul Ada produk lokal Balsam Namanya? Balsam Papua Aku sampai cari di mana Di nama brandnya Palingnya ada kecil ya Tetap nggak ada Udah 2021 loh Begitu ya Banyak banget ya Teman-teman kita yang dari timur Percintaannya tuh Selalu gagal Gara-gara Orang tua mereka Memandang Sebelah mata Nggak ada mata malah Menurutku Karena tetap ya Kalau nggak ada mata ya Anda mau bilang hitam Tapi nggak sanggup ya Anda bilang Nggak ada mata Gitu ya Tapi itu berlaku Di semua suku sih Menurutku Nggak hanya timur ya Aku dulu punya teman Orang Padang juga Orang Pasaman Barat Abang-abanganku Dikos lah Ya gitu juga Dia melamar Ceweknya Orang tua ceweknya Nggak mau Sama sekali Mati-matian Nggak mau Padahal mereka udah pacaran 7 tahun Waktu pacaran Datang ke rumah aman Amat Pulang ke rumah aman Ketika mau melamar Kenapa dari kemarin Anda tidak larang Pas udah mau nikah Baru Tidak mau Sama Orang dari luar Jawa Gitu Oh dia Jawa nih ceweknya Ceweknya orang Jogja Asli Jogja Dan dia orang Padang Orang Padang Oh iya iyalah pasti bapaknya Dia pelit Tapi dia dapet Kikir Tapi pada akhirnya Dia dapet penggantinnya Orang Jogja juga Jadi nggak semua Nggak semua Menurutku adalah Nggak semua Nggak semua Nggak semua stereotype itu melekat Betul Orang timur ada juga Yang apa Yang milih-milih juga Hah Ada juga Oh ada Iya maksudnya Jangan sama orang itu gitu Iya Orang tuanya Iya Orang di keluarga juga ada Tante ko dulu mau nikah sama orang Jawa juga Dari keluarga Nggak Nggak bisa gitu-gitu Tapi Semakin modern Semakin berpikir terbuka Iya Semakin Yaudah terserah dia Terserah ini Jadi kebelakang-kebelakang kita udah nggak diatur-atur Gitu-gitu Betul Ya nggak semua ternyata ya Nggak semua Enak banget ternyata Mie rendangnya Kebetulan gue lapar loh Gue sengaja belum makan Aku belum makan Bang Dari kemarin Kita makan aja dulu gimana Habis itu baru ngobrol Wis-wis-wis-wis-wis-wis Wis-wis-wis Pedas nih Pedas nih Enak banget Anjung Enak bener Orang Yanti yang bikin Yanti enak banget Eh kenapa omongannya gitu Yanti enak banget Mie-nya yang enak Langsung Kita lanjut lah Nah pertanyaanku Selanjutnya adalah Kenapa kamu memilih Menjadi Kekuliah di Kegigian Kegigian lagi aku Baru pernah denger Istilah ini kegigian Iya kan kegigian Sekolah untuk hidup gitu Gigi Kecelakaan Bang Kecelakaan gimana Hidupku ini Sangat Sangat goks Takdir itu sangat Sing Saya sampai sudah berdamai Dulu pengennya politik Nenekku pengennya Dari kecil lah Dari aku SD tuh Dan nenekku Pokoknya aku cucu tersayang Sorry ya Di keluarga Di keluarga bokap Cucu keberapa kamu nih Cucu paling tua Di nyokap paling tua Di bokap paling tua Tapi di bokap aku raja Raja banget saya Mainan-mainan saya Dulu kecil-kecil semua itu Masih disimpan Cucu lain gak boleh main Itu punya mamat Ya kan saya sudah tidak butuh Sudah besar Tapi tidak boleh ada yang cucu Nenekku itu pengen aku Apa namanya Ada dokter Dokter Dari SD itu Sudah ngomong gitu-gitu Berarti kamu memang Dari kecil pinter dong Juara satu Saya alhamdulillah Ranking satu terus Sampai SMA Mengenal wanita Langsung rusak Nilai-nilai rusak Bolos-bolos mulai Pelajaran kesenian Tidak pernah saya masuk Nih Yanti Masuk lagi Yanti orang mana Yanti Ya gue belum tau Yanti duduk sini aja Yanti sejak lo masuk Di warung gue Gak pernah ngasih tau Dia orang mana sih Yanti-yanti Lo orang mana Yanti Bilang Aceh Aku pulang nih Yanti mana Yanti Yanti Gue nanya loh ini Yanti Orang mana sih Yang Bandung Jogja Jogja Serius Aceh Serius Eh anda mantan saya ya Gak mau bersuara Takut kedengaran kan Oh ternyata Jadi dari nenek nih ya Nenek yang pengen Kalau Dari nyokap Pengennya adalah Yang Yang Inilah Melihat om-omku Dan lain-lain Kayak pertambangan Jadi abis itu keluar Langsung bisa di free pot Bisa di LNG Gitu-gitu Nah aku sendiri pengen politik Nah itu bagaimana strategi saya Untuk menggabungkan Tiga-tiga ini menjadi Iya kan Supaya saya tetap menuruti Apa kata orang tua Tapi keinginan saya juga ada disitu Iya Masuklah saya Tes di UPN Jurusan perminyakan Tembus Anjing tembus Terus Nyokap senang dong Oke Tahan nih Masih ada waktu Kan untuk Pendaftaran ulang Dan lain-lain UMI buka pendaftaran Kan gelombang keduanya Tes disitu Pilihan pertama Kedokteran gigi Pilihan kedua Ilmu pemerintahan Tiga-tiga dong Terpenuh ya Kalau aku tes Tinggal nanti Tuhan Arahkan kemana nih Dengan strategi adalah Kalau pilihan pertama Kedokteran gigi Nggak mungkin nih Saya tembus Kamu udah perasaan gitu? Iya Ini yang tes 1.400 orang bang Yang keterima cuma 20 berapa Kelombang kedua itu Saya nggak mungkin nih Tapi kalau nilai Ya Coba-coba aja Nilai siapa tau Bisa yang kedua Keinginan saya dong Tinggal kita berdebat nih Nanti terakhir Perminyakan Apa ilmu pemerintahan nih Ternyata Hasil keluar Kok nama saya ada Anak-anak lain itu Nangis-nangis Keluar Saya Ada yang mau nggak Bisa Kok gini Takdirnya Ya Nggak Nyokap Karena Ibu mertua Kayak enakan dong Pastikan masih ada Yaudah ini tembus Ini tembus Yang pilihan aku justru Ya karena pilihan kedua ya Kalau nilai cukup dipilihan pertama Yaudah Yaudah Akhirnya pilihannya adalah Yaudah Kedokteran gigi Nenek ada waktu itu? Masih ada? Terus? Masih ada Dan dia tau kamu lulus? Seneng banget Sampai ke Jakarta waktu itu Nenek kan dari Maluku kan Ke Jakarta Jadi aku habis urus-urus itu ke Jakarta Nah di Jakarta Meninggalnya juga di Jakarta Kenapa? Meninggal Di Depok Oh Tinggal sempat tinggal di Depok Emang rumah keluarga besar dari bokap itu Eh dari bokap itu di Depok Kelapa 2 Makanya yang saya mau bangunin Tanah-tanah warisan Bang Sat Sisa-sisa kejayaan besar Aku kirain Bang Sat Emang kerja kerasmu Tapi Ternyata emang tanah warisan Ada Tanah yang di depannya aku beli sendiri Tapi kan negonya gak sulit Anjir Apanya Karena keluarga Enggak bukan ya Yang ini yang aku beli bukan punya keluarga Cuma berbatasan dengan tanah Jadi mending sekalian gitu Oh oke Kirain Warisan tetap ku kuasai Aku Emang karena Emang awalnya cucu kesayangan Meninggal tuh Meninggal di Jakarta tuh Itu aku Emang Apa cucu tersayang ya Besok Enggak Jadi dikabarin peninggal Aku dateng itu udah cari-cari pesawat Apa gitu kan Gak tau Jakarta juga Maksudnya gak tau jalan dari mana Beda sama sekarang gitu Dari Jogja ke Jakarta Sampai pagi Itu dikubur sebelum Jumat Rencananya Kubur Aku dateng itu tinggal diikat ini doang Dateng pas masuk pintu Tinggal tak Akhirnya di Akhirnya dibiarin Gak ini Jadi Aku masih nemuti Masih bisa lihat wajahnya Itu Titik tadi Emang pilihan kedokteran gigi Ini nenek Emang The best Warisan tolong ya tante-tante Iya ya Kalau emang udah cucu tersayang itu Beda rasanya Akhirnya pilih itu Pilih kedokteran gigi Karena yaudahlah Langsung Tahun pertama masih ditanya sama nyokap Yakin gak Yakin gak Kalau gak yakin dari sekarang nih Tapi sudah menemukan teman-teman yang sejiwa Asik Iya Udah menemukan Wah main fusal Di dokter gigi itu Ada Timur selainmu Cowok Cowok ada Tapi orang Jawa Tapi dari Jaipura Udah lama tinggal di Jawa Di Jaipuranya Dia emang dari sana Tapi dia orang Jawa Oh begitu Bukan asli situ Enggak Ya biasalah transmigrasi Begitu bang Ada Terus ada cewek juga Ada dua Dua dari timur juga Satu Papua Satu Ternate Ada dari Manado juga ada Ada Tapi teman-temannya asik bang Pada merokok Ya emang otaknya Sengah juga Aneh juga Enggak tapi emang Begadang Ngopi Jadi Udah aduh Kalau pindah lagi Adaptasi lagi Ini udah nyaman nih Jadi saya bilang Saya mampu Ternyata tidak Sesulit itu jadi dokter gigi Karena gak cinta bang Kalau awak cinta sama pekerjaan Misalnya nih Minat gak minat Aku shooting film Atau Stand up kan energi kita Ini ya Shooting film lah Itu kan bisa dari Pagi sampai balik pagi Dan kita senang Tapi aku gak rasa capek Pulang itu Masih belum bisa tidur gitu Ini 2 jam doang kok dosen mengajar Ini apa Hilang Hilang Aduh Beda terbalik dengan aku mat Aku kan Emang gak minat dari TK Sekolah itu Gak minat sekolah? Ya Dari TK? Dari TK Anak-anaknya dosen Berpendidikan Iya makanya Rektor ya? Rektor Bapak sempat rektor Sampai sekarang Sampai sekarang? Masih rektor? Masih Buka pendaftaran di Papua dong Saya kirim nih Kita bagi aja Iya Uang semesternya Ya aku mah kelar nih Betul Kita bagi Eh mau kuliah gak? Ini saya kenal rektornya Emang kenal kan? Iya Langsung kita kirim Beberapa mereka kuliah Tapi uang semesternya Dilebihin 10 juta Satu anak Berarti kita bagi 2 5 juta 100 anak Papua Kita Wih Kayak raya kita Gue baru sadar Anda tidak memanfaatkan Jawatan Bapak Anda Anda licik Saya Anjing Emang gila deh orang ini Harusnya begitu ya Manfaatkan dong Tapi aku emang dari dulu Gak suka Karena aku emang dari umur 4 tahun Itu udah disuruh sekolah Deka Playgroup dulu ada Aku Dari playgroup Dipadang udah ada playgroup Dari jaman itu? Udah Udah ada dong Kita take aja Cuma 2 atau 3 Disitu Tapi cukup pinter kamu Mat Bisa sampai Jadi dokter gini Ya kan kecelakaan Orang bukan niat Gimana sih? Iya ya Kalau emang kadang Kalau kita gak niat itu Ada-ada aja Ketemu Iya ketemu Tapi disitulah justru aku Menemukan stand up comedy Jadi aku baru ngurut Tadir aku itu emang kesini Kalau aku gak masuk ke dokter gini Aku gak tau stand up Karena yang Apa yang ajarin aku Bukan ajarin ya Memperkenalkan aku ke stand up Itu temanku Yang satu kontrakan Ketua angkatan aku Satu kontrakan sama aku Dia yang gila banget Tidur itu dengan Charlie Eh dengan apa Dengan Komik luar Dengan apa Def Zipel Dan lain-lain sebagainya Itu dia kuasai Dia beli CD-CD-nya Pake bahasa Inggris Sambil tidur Tapi dia gak stand up Dia pernah coba beberapa kali Tapi dia rasa diri mungkin Ah kemampuanku Bukan disini Aku penikmat doang Gitu Dia ajak kamu Enggak Dia ajak nonton doang Aku pertama kali Disitu tumbuh rasa Wah enak Seru nih Seru nih Kayanya seru nih Karena dulu kan aku cukup ini ya Cukup anti pemerintah Langsung minum anjir Dulu Sekarang gak suka Pemerintah sekarang The best of the best Bagus Yang dulu Yang aku gak suka Tolong jangan dipotong-potong ya Dilihat utuh Pemerintah yang sekarang juga kan Gak suka pemerintah dulu Eh Sama dong saya Sejiwa dong Bagus Aduh Gak amat nih Luar biasa Halo rezim-rezim Wish Korek Korek Aduh Seru banget Oleh karena itu Kamu kayak Wah disini Keresahanku bisa aku keluarkan nih Tempat ini Jadi Ini kayaknya bisa nih Gitu Karena Aku di Fak-fak dulu kan juga Ikut lompol-lompol pidato Dan lain sebagainya Gitu Yang udah Sering rubah skrip Jadi dikasih skrip Apa-apa Diti ini nih Kurubah semua Gitu Udah ada kreativitas untuk Wah kurang nih Iya kurang nih Ah Ngeritik bupatinya Cuma segini Gini dong Gitu Aku gitu Masuknya dari sini Ah gak ada ngomongin Orang-orang yang Dapat proyek penjilat Ah Gitu Wah emang udah dari dulu ya Dari pidato-pidato Pidato-pidato Gabung lah stand up Jogja Belum Belum gabung Nonton Masukan nonton Ngulik-ngulik materi sendiri Di kamar gak ada kerjaan Nonton-nonton nih Bikin-bikin Berarti kalau storytelling aku Kisah aku soal ini lucu nih Kalau soal aku ini lucu nih Masih gitu-gitu ya Dari pengalaman pribadi Tapi sempat ke stand up Jogja Untuk nonton doang gitu Pernah sekali Tapi di belakang gitu Aduh gak ada yang kok Kenal lagi Langsung jauh cabung Maksudnya kenal sebagai teman Untuk Kan minderan ya Minder aku Ini lugu banget bang Dulu ya Sebelum Sampai sekarang Mamat Mamat si pemabung Kamu emang pemabung? Enggak Orang ini aja minum kopi nih Jangan dengar fitnah-fitnah Abdur itu salah satu Membuat aku gagal nikah ya Keluarga ngetahu Dengar gosip-gosip itu Jadi udah Udah gak disukai Oh fix nih Ini bukan stereotype Kenyatakan emang Aduh lucu banget Bercanda kita Di takdir Bercanda kita Iya dia ini Sering di fitnah-fitnah Foto-foto dia Di kursi roda Anjing Gedein white paper Macem-macem Aduh Aduh Itu kan untuk kebutuhan Tawa kalian Saya ikhlas aja Aduh Pernah Kesel gak Dengan bercanda Anak-anak Sampai Kayak gitu Enggak ya Enggak pernah Kesel itu ya pas nikahan Bangar itu ya Aku dateng pake kaos doang Itu kesel tuh Anjing Itu kurang ajar Itu kurang ajar Jadi Aku ceritain Buat teman-teman Astagfirullahaladzim Ya Allah jahat banget Jahat emang anak-anak itu Jadi Abdurrah Ari Ari ya Dua-dua Yang mau nikah Dengan yang panitia Nikah Semua kerja sama Jadi Ari Menikah Terus Dibilang Anak-anak Kostumnya adalah Kostum futsal Maka bilang Bikin konten Kostum futsal Pake kaos kaki Pake sepatu Segala macem Iya kan Beneran dateng Pakai baju Putsal Aku tuh Aku tuh tau Ari monika Tapi gak tau Di tanggal itu Bang Gak tau Aku di tanggal itu Aku sama Ari Sama Kak Indah Itu pergi ke Paisar Mayestik Waktu itu cari Apa Cari Kain-kain buat kita Shooting Youtube kita Melanesian itu Itu bareng mereka dua Liat-liat kain juga Jadi Aku tau mereka ini Monika Tapi gak tau tanggal berapa Dan masalahnya Di tanggal mereka nikah itu Itu kita udah jadualin Dari Desember Untuk salah satu tanggal Kita shooting konten kita Oh iya Abdur pun awalnya Gak tau Jadi kita udah sepakat Di rumah Abdur Untuk gantian Di rumah Abdur ya Konten yang lain Oh iya Dibilang Kita mau shooting konten Konten Tapi ada sponsor nih Jadi shootingnya di MD Aku bilang sejak kapan MD kan perusahaan film ya Sejak kapan masuk ke Konten goblok ini Gitu Cuma aku percaya aja Bahwa Iya mungkin Karena koneksi bakari Mungkin Atau apa gitu Salah aku tadi Aku ralat Bukan Bukan Kostumnya Futsal Karena dia Dia aja konten Jadi kontennya itu Siram-siram amat Siram-siram amat Diganti Karena di MD Gak bisa amat Jadi disuruh mereka Rubah Pakai bola Jadi siapa yang Salah jawab Ditendang pakai bola Dari muka Masuk akal dong Sungguh masuk akal Oke Yaudah kok kabarin yang lain Kok kabarin EP Weh besok tidak boleh telat Jam 9 Sudah ada disini Paling mereka ini juga udah tau Udah kerjasama nih Ketua padatinya Abdurrahim Abdurrahim Memang sungguh Kau jahat banget Datang Viko Gak tega Lihat aku Itu fake Viko yang ceritakan aku Anak-anak jahat banget Gak ada lucu-lucunya Itu menurutku Tapi aku ketawa Dengernya ya Aku ketawa Jangan kenapa Bane masuk-masuk Masuk tampar aku Bane Dion Masuk-masuk Kenapa kau pakai ini Aku lihat Lama Aku gak mau jelaskan lagi Karena aku udah posisi Di dalam nih Duduk di belakang Papa Ruiz Bayangkan Papa Ruiz Star Vision Yang punya Star Vision Saya duduk di belakang itu Jadi Papa Ruiz Kohernis Abdurrahim Saya duduk di belakang itu Jadi saya gini Orang lihat dong Itu nikahan Adik keriting loh Kalian tau lah Semua penikahannya Bagus Gitu eksklusif Aku tuh baru sadar Dia pakai sepatu putsal Pakai sepatu putsal Pake Celana pendek Celana pendek Tapi aku pintar ya Aku udah sarung Pakai celana panjang Jadi nanti ketika mau konten Baru lepas nih Celana panjangnya Cuma sepatunya masih Bajunya Paju noise Ya Allah Masuk Terus Aku duduk Abdurrahim itu cabut Ke ujung ini Tempat buku tamu Jadi setiap orang yang datang Tidak ada akhlak Tidak ada akhlak Lihat Sarah Aduh anjing Kan agak kancing kan Kancing banget itu bro Setiap orang yang masuk Jadi anak-anak itu tau juga Jadi Viko datang Pertama marah saya juga Ya datang langsung Mat kenapa gini Udah Ini gini Baru Viko cari-cari tau Oh dur Kok yang jahat dur Kalau gini Bende datang-datang Mambat masa datang Baru pulang mabuk Datang-datang Orang Gitu Langsung Bende lurus Nampar Kenapa kok datang Pake ini Aku udah gak mau jelasin Bang percuma Jadi persona mabuknya itu Kuat jadinya Kuat Mata merah Baru bangun Baru bangun Waktu itu aku nginep di depok Di Tanten di depok Jadi angin-angin segar Pagi-pagi Kena mata dong Merah mata Ari mau hijau kabul tuh Aku sama Abdul Tarik-tarikan di depan Abdul kan tarik Kok pake jasnya Astaga Saya lupa bilang Kita rapat dulu Kita rapat dulu Baru konten Jadi kok mau jas Ya udah saya pulang Kalau begitu Kasih tau dong Koordinasi dong Saya udah marah Udah tidak apa-apa Tapi Pak Sudil Eh Pak Pak itu Pak Manus Tanya-tanya Mamat mana Mamat mana Masuk dunia Tepatwari kritik Hei Bang Ari nikah Udah dia tarik saya Sampai depan pintu Bang Ari mau hijau kabul Lihat kita berantem Di ujung Hampir salah sebut nama Saya terima Mamat Abdul Mika dua Betul banget Anjir Aduh Sering Sering banget Jadi korban Untuk pencandanya Anak-anak Tapi Tapi Gak tau kenapa Dengan Mamat Suka di pencandain gitu Orang semua orang sayang Sama Mamat Kamu ngerasa gak Kamu ngerasa gak Gak Mamat Alka diri Anjir Kalau sayang itu Tidak ada gosip Biar saya bisa nikah Dilihat Oh ini anak kalim Ini udah digosipin Mabuk Aduh Pusik Itu bener Sampai orang tuanya Ngira kamu Yang waktu aku bilang Aku diternate Kakaknya telpon Rapet keluarga Itu salah satunya Bila gitu Itu sama Denger-dengar juga Mamat gini Gini Sampai bang Abang kan tau Itu Bercandaan Iya kalau saya ngerti Keluarga enggak Tapi itu bukan Jadi persoalan yang gimana Si Nada juga jelaskan Si ceweknya juga jelaskan Gitu-gitu Aduh Itu Tapi terkocak sih Dateng ke nikahan Pakai baju Tapi tetap Headline kompas Iya Beluk haru Mamat dan Ari Beluk haru apaan Beluk tesel Tapi tetap disitu Kamu akhirnya Gak diboleh Aku cabut Jadi abis hijab kabul Udah lihat Saya terima nikahnya Udah saya doa Tapi selesai setak Saya cabut Cabut masih tarik-tarikan Tuhan maaf Weh Tangan puluh koti Tidak ada ini gini-gini Saya kadang-kadang Aku yang salah gitu Ini Bang Ari nikah loh Kok masa pulang Gitu-gitu Abdur gitu Saya kadang-kadang Kok saya yang salah ya Saya cabut Cabut Duduk di Alfamart Bang Siri Ada-ada Tiba-tiba Rombongan Timur datang Cun-cun Pagi Papua EP Obi Datang Weh Kita tidak diboleh Masuk sama Bang Ari Sebelum kau balik Kita tidak dikasih makan ini Cepat sudah balik Saya gak mau Sampai Kak Indah video call Oke Indah video call mat Sinilah Gitu-gitu baru Akhirnya masuk lagi Sudahlah Pakai baju yang sama Pakai baju yang sama lagi Sama Ikhlas aja Gue ini Gue tuh orangnya Ikhlas aja Gue Ikhlas aja Gue Sedih Pulang bikin kontor Abdul ketawa-ketawa Lucu sekali Celana bola Untung aku gak pake celana bola Nomor 14 Aku buang Pulang langsung buang Celana itu Gak mau ingat Tapi gak ada dendam ya Kamu ya Anjir Kamu menghibur orang loh Disitu Karena Waktu di fak-fak dulu Aku sama temen-temenku Cara banyak Parah-parah juga Sudah Sudah terbiasa ya Sudah terbiasa Ya tapi bukan jadi titik di bully ya Bergantian nih Semua sama rata Hari ini si siapa Besok si siapa Kerjanya gimana-gimana gitu Nah tapi disini kok Aku doang nih Gak ada ini Balik nih Serangan balik kok mental ya Seneng lah Sama babat ini Dan Kita balik dulu ke masa-masa kecil Masa-masa kecil Berarti kamu cukup orang yang berada dong ya Dari keluarga bokap Iya kan Maksudnya gak Papua yang Wah ini aku ini nelayan nih Oh gak Tapi dari keluarga Dari keluarga nyokap Ya sederhana aja gitu Maksudnya gak ini Kakekku juga Veteran perang Tentara veteran Wih luar biasa kan demokrasi di Dalam rumah saya Ada yang Bro Ini maksudnya Fluktuasinya Gitu Kakek saya veteran perang ya Tau lah Veteran gajinya berapa sih Yang dapet pensiunannya berapa gitu kan Mantan-mantan pejuang dulu kan Yang paling bonusnya Tiket 17 Agustus Sisanya cuma gaji biasa doang Berapa ratus ribu Begitu Kakemu berarti ya Tentara ya Tentara Bukan tentara Pejuang jatuhnya Kalau tentara itu kan yang masuk ke Abri dan lain-lain Ini enggak Ini pejuang yang betul-betul pejuang Ketika Indonesia udah merdeka Mereka diangkat sebagai Tentara veteran Namanya Jadi Pernah berjuang gitu Tapi enggak resmi sebagai tentara Emang bukan tentara Jadi mereka tuh Enggak ngapa-ngapain Cuma dapet Freelance yang direkrut gitu ya Keikhlasan Keikhlasan Aku tuh juga ketika kakek aku meninggal Itu aku baru tau riwayatnya Jadi Serah terimanya Kodandim Serah terima ke keluarga Ininya apa Jenazahnya Gitu-gitu Kodandim Itu baru dibaca riwayat hidupnya Baru Kokil juga ini orang Masuk penjara Pro pemerintah ya Pro pembahasan Iren Barat Waktu itu Pro Masuk penjara Ditangkap Belanda Ditembak dimana Bersama siapa gitu-gitu Pernah ketembak juga Temannya mati Jadi nama jalannya Salah satu di Fakf itu ada nama jalan Isak Telusa Itu tempat meninggalnya Isak Telusa ketika ditembak Dan itu dia yang bersama Beberapa orang ya Salah satunya dia Yang lari Ini Isak yang Oke emang gak setia kawan ya Iya orang ditembak Belurus Gimana orang Aduh anjir Musa tia kawan Eh Isak Bum Ini bingung nih pemerintah Nama jalan siapa ya Dua nih yang disini Luar biasa ya Dan Sekolah di Fakfak Sekolah Fakfak Kecil di Fakfak Berarti kuliah aja Kuliah Kuliah di Jogja Karena kuliah doang sih Dari SMA Dulu Tante aku yang di Depok Pengen Aku disini SMA Al-Azhar ya Wiss Wiss Gitu gitu Udah dikirim Dari bokap Dari bokap kaya Rumah di Depok ada lima Ada kos-kosan sepuluh Ada cengkeh Dua ribu pohon Di Maluku Semua tapi saya tidak menikmatinya Anjing mereka nonton Tante Mengingat Tante ya Kalau disitu Tee sebenarnya Tee Amati Amati itu dari bahasa Arab Kan keluarga Arab kan Alkit siri Gak keliatan emang Makanya saya selalu Papua Saya Papua Karena bilang Arab pasti ekspresi Seperti anda Tapi serius Tapi aku bertanya Alkit siri nya apa Alkit siri kan warga Arab Iya ya Berarti Iya Kok bisa itu Mat Hah Ya Enggak Iya iya Sorry sorry Kok bisa ada orang Padang nih Setau saya Padang putih-putih Hah Bapakku Jawa Bapakku Jawa Maksudnya berarti kamu ada emang keturunan campur Anak maksudnya Jawa hitam Ini lucu banget nih Maksud Ada keturunan Arab Dua-duanya sebenarnya Cuma dari nyokap itu Papua Yang satu Maluku Yang bokap itu Maluku Tapi ya masih ini-ini juga Yang dari keluarga nyokap yang Papua Dan nama Alkitiri ini dari orang tua laki-laki Marga iya Tapi di akte kelahiran sebenarnya gak ada Alkitiri Terus Itu Marga Tapi mulai dari kakek saya ke bokap Itu dia udah gak pake Marga Udah pake nama dia Dan Papua itu emang harusnya pake Marga ya Iya pake Marga Marga Alkitiri ini Marga Arab kan Maksudnya ada banyak di condit banyak Iya Dan ternyata sampai di Papua gitu Timur Leste presidennya Karena Maria Alkitiri Mantan Perdana Menteri ya Iya Timur Leste Kayak disini Enggak Makanya saya kaget Kok kita berpendidikan tapi Begini Padahal disitu aman-aman aja ya Aman banget Orang kemarin ada nih Ada orang dari Surabaya Ini dapet tugas di Fak-fak Terus DM nanya Bang Ini saya takut nih lusa harus berangkat ke Fak-fak Ini Fak-fak seperti free pot gitu ya Rusu-rusu gitu Saya bilang Anda pergi saja Berapa bulan? Tiga bulan rencananya Anda nanti jadi setahun kok disana Karena udah pengalaman banyak orang Yang gitu juga Yang datang awalnya gitu-gitu Terus datang Karena ekspetasi mereka mungkin serendah ini Tapi ketika disana Wah kok gini gitu Seru Akhirnya betah Sehingga gak mau balik lagi Belilah rumah-rumah warga Dan kau ini pesisir? Fak-fak pesisir Fak-fak kayak mana Raja Ampat Bintuni itu masih pesisir Bia ke penabiri sini Itu masih juga Masih pesisir Gunung itu yang pegunungan tengah Dari yang gugusan Gunung-gunung emas itu Itu tuh daerah pegunungan Nah misalnya kayak Jayapura Karena dia dekat gunung Dekat pantai Asimilasinya juga Paling belakang Jadi percampuran Ada percampuran disana Gitu-gitu Kalau di Fak-fak kayak mana Raja Ampat itu Islam Dan bener gak sih Mat Katanya disitu tuh Banyak dengerin lagu Minang Iya dong Saya favorit Kenapa Mat Emang udah Abang pernah Lihat gak ada video Lucu banget kemarin tuh Ada dangdut Dateng Dangdut koplo Masyarakat begini dong Viral tuh Ternyata dangdut Tidak relate Tapi Minang joget Kalau Minang joget Kan agak beda ya Kalau paham musiknya Betul Kalau kan biasa orang-orang Oh ini lagu dangdut Minang Minang agak beda nih Dari musiknya Melayu-melayu gimana Melayu-melayu gimana Nah kalau itu justru Yang kita pake joget Iya pantesan Artis-artis Minang Penyanyi-penyanyi Artis Minang di Padang tuh banyak Elikasi malmarhumah ya Elikasi Makanya waktu itu aku Ngimsi Bunda Elikasi Seneng sekali saya Foto Sampai di Papua terkenal banget ya Iya Terkenal Terkenal Kadang-kadang kita gak tau Nama penyanyi Tapi albumnya hafal Yang nyanyi siapa Bodo amat Tapi lagunya enak gitu Gila Aku baru tau Waktu kita ngobrol di Ninja Waktu di ini juga Waktu aku tampil di Padang Abang gak ada gak ya Aperin ya Gak ada aku Yang sama band abang dulu Oh The Plus The Plus Saya diangket tuh jadi vokalis Nyanyi lagu Minang Kamu harus pernah ke Padang Kutang barendo Tahu saya Oke Kita lanjut ke STMJ STMJ apa nih Subscriber tanya mari jawab Oke mari jawab Ini dia Dari Agum Mapri Apa beda Papua sebelum Dan sesudah pon bang Bang saat pertanyaan apa ini Anda bertanya Eh pon itu cuma 20 hari loh Kenapa anda menengahkan Perbedaan sesuatu Yang 20 hari doang Apa bedanya Papua sebelum aja pahit Dan sesudah masuk akal Kalau cuma pon 20 hari doang Apa yang mau dilihat Perubahannya Kembang api Follow Tapi kamu seneng gak pon Ada di Papua Jujur-jujuran Mau jujur gak nih Jujur-jujur dong Nanti di blok lagi nih Gak apa-apa Enggak nanti ini Dihilangkan pemerintah Enggak Enggak Senang untuk hiburan Oke Senang untuk hiburan Tapi kalau Mengeluarkan 10 triliun 10,4 triliun Hanya untuk pesta yang Coki kan sudah masuk penjara Saya boleh Percuma ya Percuma 10,4 triliun itu Banyak Berapa ratus sekolah Yang bisa dibikin Di pedalaman Berapa ribu Apa Alat kesehatan Yang bisa dibeli Berapa ratus Biasiswa Yang bisa dikirim Jutan Orang Papua Bisa sekolah Ini hanya untuk dibeli Kembangun api Pumpam Pumpam Gitong Bisa Apaan Gila nih Emang Tapi masuk akal sih Banyak sekolah disitu Yang masih Belum Ini ya Tapi keren Pertanyaannya bagus sebenarnya Saya perlu ingat Apa bedanya pon Apa bedanya Papua sebelum pon Dan si sudah pon Sebelum pon Kita dengarnya Smelter Freepot Akan dibangun Di wilayah Papua Untuk membuka 40 lapangan kerja Pond menyala Tiba-tiba pengumuman Smelter di Gresik Iya Bagus juga pertanyaan Tiba-tiba Ibu gubernur Jawa Timur Senang sekali Dengan smelter Freepot dibangun Di Gresik Membuka Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur Hei Kan ini Freepot Papua Membuka Lapangan pekerjaan Untuk masyarakat Jawa Timur Ini adalah kado Untuk Jawa Timur Ulang tahun Wadaw Wadaw Itu bedanya Mungkin Smelter Iya Lanjut Lanjut Bang Mamat Kapan ribut sama Bang Abdul lagi Ya kan emang Ribut terus Eh masih ada orang itu Masih ya Gak tau aku udah lama banget Ketemu Masih Kalian kan podcast Tiap hari Udah lama Coba cek rumah sakit Ada nama dia Ganti Ganti Ini seorang Betulkah Bang Mamat Adalah Bagian dari OPM Tidak dong Walau Tidak dong Hei Anjir Bisa ditangkep lama-lama Abis keluar keluar dari sini Yanti gak dapet Karir gak dapet Nyawa pun gak dapet Aduh Aduh Bener gak Mamat Enggak lah Bener Jujur Nah ini Ini imajinasi Jakarta Wih enak banget Asik asik Imajinasi Imajinasi Jakarta Semua orang yang bersuara Untuk Papua Akan dianggap itu Bagian dari OPM Iya kan Iya betul Kali begitu Veronica Koman juga OPM Padahal dia bukan Papua Apakah aktivis-aktivis Hari Azar juga Apakah OPM Kan dia pengecara Indonesia Iya betul Gak semua Gak semua Abdur Ari Iya Walaupun mereka bukan Papua Mereka oke Oh dia bukan Papua Bukan Tolong Badan intelijen Telusuri mereka Dia jatuhnya apa itu ya Timur Maluku apa sih Abdur kan NTT Oh iya NTT Abdur NTT Ari Wakatobi Sulawesi Abdur itu di Lama Kera Lama Kera Desa Lama Kera Iya 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 NTT itu ya Kakak Mamat kapan terakhir kali Eh di celana Ini pertanyaan muril Apa ini disitu Kenapa bisa ada ini Kapan ya SD paling gak Pernah Pernah Aku dua kali Waktu udah gede Untung mie udah habis nih Boleh SD 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 Pas gede udah gak pernah Spirit Pernah Sakit perut Gak bisa kontrol tuh Hey Itu gak bisa dikontrol Maksudnya gak ada Kamar mandi doang loh Kondisinya lagi di mobil Kita yang di hutan aja Bisa cari kamar mandi Anda di kota Cari kamar mandi aja Gak bisa untuk melepaskan Berarti ya Anda gak pernah cipirit Pernah Nah Tiba-tiba Yang pas mau masuk kamar mandi Baru mau masuk Udah keluar semua Iya kan Tiba-tiba Lihat kamar mandi tuh Ini juga Tiba-tiba mas Oh tadi kayaknya Pernah-tiba pake celana Dalam warna biru Kok sekarang kuning ya Ini bener-bener sudah Domba-domba abdur Ibrahim Mabimanyu Enggak Tidak pernah Tapi serius gak pernah Kopi Kopi baru Emang nih orang nih Anjir ngebangun Mamat pemabuk itu Tapi yang di kursi roda begitu Eh tolong khas kreatif Pertengahan sebut Tidak berbobot itu Tolong Itu yang anda senang ya Pertanyaan-pertanyaan Kayak begitu Ya begitulah Di warung ini Astagfirullah Ngobrol-ngobrol Seru aja Yuk apalagi Habis ini kita masuk quiz Ke Mikir tebak telur Mikir tebak telur Jadi Jadi Sini dulu Mikir tebak Telur Saya punya Empat Tujuh Silahkan masuk Yanti 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 Aceh Beneran Yanti Iya Ih gak mau jawab Emang kagak bisa ngomong Eh kita kalau Kalau cuma tau Tau suku Kita gak bisa pelet juga Gak bisa Harus tau nama Muka Dan lain-lain Kalau suku doang Saya mau pelet ini Orang Aceh Tiba-tiba satu Aceh Sungga kaya Wih tapi keren nih Final pun besok Papua versus Aceh Oh emang iya Iya Dua kali lagi Dua aku keterkabul Yang apa aja itu Cabang apa aja Sepak bola dong Sepak bola ya Sepak bola Ketemunya Aceh Ketemu Aceh Udah ketemu di grup Papua menang 1-0 Agregat Anak-anak bilang Satu sama Saya kalah 1-0 Sepak bola menang 1-0 Agregat satu sama Besok final nih Perebutan emas Harus 21 Biar saya ikhlas Ini banyak ya Disini Ada kopi Ini garam Ini Fanta Ini apa Nah jadi Fanta itu Ya tenang Bukan Amer itu Kan gak minum kan Haram Yang di kursi roda itu apa Ketiduran Iya Bercanda Eh ada Ada ini nih Orang yang pake kursi roda nih Boleh gak saya coba Di foto Diberitakan mabuk Oke disini ada Tiga telur Ya Jadi nanti Kita suit Siapa yang menang Dia duluan Untuk nyambut ini Jadi misalnya di tiga Aku harus ngambil Satu atau dua Atau berapa Aku tebak Kamu tebak Ini berapa Berapa yang di tangan apa Atau berapa yang di dalam Berapa di dalam ini Oke Sip Sip Oh ini Nanti seandainya Salah Jawabanmu Gimana Kamu harus nyocol Ini dari Ini diapain Jadi kan kamu salah Nah kamu ambil ini 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 Aku pilih 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 Ini hukumannya Ya betul Oke Ini pake gorengan Tapi nyocolnya Oh ini toppingnya Ya ini toppingnya Ini gorengannya Oke Kayaknya saya lebih paham dari host ya Tuh Kan tinggal kelas dua kali anjing Iya kan Bisa nih saya duduk disitu juga tuh Disamping bapak Jangan Nanti gak mau bersuara Mending saya pelayan Mending saya pelayan Ini episode terakhir loh Emang iya Iya mat Iya Ini aku deg-degan loh mat Apakah lanjut atau tidak Lanjut Tapi dua orang Saya gak mau ambil Lanjut lah Ambil kerjaan teman Pasti lanjut Aku yakin pasti lanjut Karena Ini diganti Oh gak mau saya Dua orang Saya jadi anti Betul Tabula rasa Iya kan Betul Warung Padang Yang jaga orang Papua Tapi Itu Saya tidak terima tuh Kenapa Ada warung Padang Namanya Padang Merdeka Iya Coba kalau kita bikin Warung Papua Merdeka Pasti Indonesia akan Masa bisa Padang Merdeka Gak diboy ikut Saya mau bikin tandingannya Warung makan Papua Sama dong Sama bedanya apa Iya gak kasus itu ya Baksa Oke kita lanjut ya Tapi ini pasti lanjut Sapa dulu aneh Sweet Sweet Sudah Aku menang Menang Kocok Oh iya Oh iya Jangan saya lihat dong Iya enggak Gampang sekali saudara Berapa Satu Oh ada bunyi lagi Dua Anjir gak dicabut Kamainan apa ini Ambil ini Ini ada apa aja nih Hei Jangan dilihat dong Pilih satu Pilih satu Ada yang harus Kocok Kocok ya Ih cepet banget Aduh anjing aku Muntah nih sumpah Bodoh Bodoh Bang muntah bang Coba Bang muntah aku bang Aku dari SD gak pernah minum ini Susu Iya Itu susu Iya Kenapa kamu bisa pintar Gak minum susu tapi bisa pintar ya Ikan Oh ikan Jangan ayam disuntik Gak mau gak mau tau Gorengannya ini Gorengannya ini Coba muntah aku Coba dulu Bang aku gak bisa susu bang Cium baunya aja mual Ih gak tau mat Disini mat Bang Coba dulu Coba dulu mat Ya Allah susu itu sehat menyehatkan loh mat Gak ada susunya sama sekali ini barang Ini kental manis Udah kental dikasih gula Coba dulu mat Bang muntah aku Eh plastik dong apa ya Udah muntahin disitu mat Aduh banyak lagi ya Ini ada ember Bukaan tisu 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 Gak akan muntah Gak akan muntah Bang cabut dong Cabut Cabut Gak akan muntah mat Coba dulu mat Coba dulu Satu Wey anda jangan berbohong anda ya Papua tidak pernah berbohong Papua tuh jujur Anda hanya 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 satu satunya anda yang berbohong ini Ayo cepat Bang muntah Gak coba coba Eh muntah Coba dulu mat Sekali mat Sekali aja mat Kapan lagi mat Kapan lagi mat Coba coba Satu Dua Tiga H Coba Minum air putih udah Mana 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 Ini air putih mat Sudah mulai Oke Bakter gigi Bakter gigi gak bisa minum susu Gimana sih ceritanya Tutupnya gimana Gimana ini Tinggal ditutup mat Gara-gara minum susu Kamu bego mat Sudah 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 Padang dibodohi Dibodohi orang Papua Bukti ya Kita yang harusnya dibodohi Coba ya Ini lagi Aku lagi Aku yang kalah Makan Ini mat Eh gugup ini mat Ini mat Hah bubuk Bubuk Bukan cair Bukan Gorengannya apa Gorengannya tempe Bisa lengket gak tuh Keracunan ini loh Lain kali kayak BPOM Sehat loh Protein Tempe itu apa ya Protein ya Protein tempe Proteinnya terbungkus kolestron Minyak Coba Kayak apa Kayak apa Kayak apa Lumayan tapi Masih bisa dimakan Semua saya bisa makan Coba gitu Aduh Maksud Oke Lagi ya Harus telan ya Harus telan Harus telan Oke Wih bisa ditelan Bijinya mana nih Gak ada Coba Taruh di atas dong Dua dong Ada bunyi tabrakan Kalau tiga Kalau ada salah Sat Makan Masukin lagi ulang Ketal baris Dan lain-lain Sini 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 Merokok dulu Merokok dulu Udah ambil dulu Merokok belakangan Buka Buka Mana Karma itu adil Kuku Bima Mau apa nih Gorengannya Yang paling enak Pisang Gak ada pisang Oh ada pisang Hari keriting dual Pakai sambal Anda makan Pakai Kuku Bima Kalau enak Buka warung Tandingan Iya Nih Kuku Bima nih Enak ya Enak Enak Anggurnya Kepisah Jadi makan Dua buah nih Bang Ada anggur Pisang Enak Semua Nih Enggak Rasa apa Bentar Ini harus bisa masuk Gak bisa masuk Wah Saya telan tadi kan Hah Iya Ini nih Ini konten Mati penasaran nih Hah Ya Allah Saya bukan Tretan muslim Aku muntah nanti Bang Bang Enak ya Kembali lagi di Mati penasaran Pas dikunyah Bisa man Bisa Pas mau ditelan Makanya tadi aku pisahin Lidah aku pisahin dulu Angkurnya ke kiri Tempe Tempe ke kanan Jadi telan tempe dulu nih Baru Ini ada tiga Meninggal Saya Dua kali lagi ya Oh terakhir Ada berapa nih Nih kerjain Bapakmu Lihat nih Bapakmu cari nafkah nih Lihat nih Aku goblok lagi Aku naikin gini ya Udah 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 Lihat Bapakmu Keku blokan Bapakmu Terlihat disini Dua Dua Anjay Sini Sini Mana kertas Koko Bima buang Ya Allah Allah Adil Koko Bima sudah Tolong yang tadi dia rasain Supaya dia tidak menganggap bahwa Itu enak Kok gak kebaca Mana Mana nih Balik dong Alhamdulillah untung disautin Kalau gak tidak ada Panslet Sambal kacang Enak ini mah Ya Allah sekali lagi ya Mana Sambal kacangnya mana Yang ini Dalam ini sambal kacang Makannya pakai sedotan tapi Bangsat Aku yang pilih kan makan pakai apa Iya Bentar 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 Semua disini berlaku ya Wow Mat Mat Piring kecil Pindahin Campur pakai apa Ini ya Sambal kacang ya Udah ya Semua disini berlaku bagi saya Mat udahlah mat Sabar Ini apa Kopi Masukin aja Sabar Ini apa Mejen Last of kitchen Aduh Mat Sabar Sabar Mat Ini topinya Intinya adalah Mat Silahkan Bapak Anjing The last of the last Jadi ini kita bikin pakai ini Aku suapin ya Aku suapin Mat Aku suapin Gorengannya gak ada Mat Gak pakai gorengan Gak ada lah Kopinya ini Intinya Nutrisari Mat Apa yang dirasakan Bapak Pras What 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 Bang Papua Versus Minang Disaksikan oleh Gohan Aduh 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 Enak ya Mantap Senang sekali saya di has kreatif Ada konten lain kah Bunuh-bunuh diri Oke Terima kasih buat Mamat yang sudah main kesini Bang tapi aku lihat Bintang tamu lain bang Apa Amani si kelilingnya Kita berantakan banget ya Emang Emang Udah yakin aku Bakal kayak gini jadinya Sama kau Mat Mat Enak banget Mat sehat selalu ya Mat Antum juga Bapak Pras Dan keluarga Terima kasih sudah main kesini Kalau anda sakit saya tidak peduli Yang penting Anak-anak anda Dua sehat Karena anda pun berpikiran begitu dong Iya kan Yang penting aku deh Gak apa-apa Jangan anak-anak Makanya saya Mendoakan doa anda Aku juga mendoakan Semoga cepat dapat jodoh Amin Udah Bapak Lianti Iya Oke terima kasih teman-teman Yang telah nonton Terima kasih Sehat selalu Sukses selalu Dan buat teman-teman Silahkan komen Emang kita lanjut Lanjut Silahkan komen Siapa lagi yang akan diundang Teman-teman Ini Mamat Udah kalian sering komen Mamat dong Mamat dong Mamat dong Abis ini gue yakin Abdur nih Jangan undang dia Jangan ya Buruk orang itu Oke Terima kasih teman-teman Yang telah nonton PWK Sampai ketemu lagi Di PWK selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb